Halo guys, ini dia Toyota Kijang Innova tipe V dan ini yang luxuri ya, yang bensin. Sebelum udah pernah yang tipe V diesel, sekarang adalah tipe V bensin. Cuman ini yang trim luxuri ya, karena ini versi kapten seatnya dari Innova. Untuk harga lebih mahal 6.200.000 ya, dia harganya OTR Bandung tuh 427.210. OTR Bandung. Untuk unit ini di display ya, di auto-drubu pastor. Untuk otak marketingnya bisa cek di description. Untuk headlamp tipe V, dia projector ya, LED. Sama-sama ya kayaknya di previous lift, cuman bedanya tipe V sekarang udah punya DRL nih, disini. Disini lampu jauh ya. Ini grey-nya kayak gini nih, dia chrome, dia 5 biji nih, dia grey. Oke, disini hurufnya V ya, bagian bawah sini, chrome. Sand ya, belum LED. Ada kone-nya sedepan, tipe Vivo Clim-nya dia sudah LED. Untuk velg, bandnya GT Radial, dia pake CEMPYRO LUXE. Profil bandnya dia 20565R16 ya. Sama kayak yang di Innova tipe G nih, velgnya sama persis. Disini ada modul VVTi, Sandy Spion, Spion-nya sewarna body dengan webcam light ya. Udah dapet tangan air juga sebagai standar, door handle disini mau ditarik dia sewarna body. Cuman tipe V sama G gak ada smart key ya, setelah kita ke dalam. Untuk door trim, ini fabric ya. Tipe V ini fabric, tapi yang luxuri ini hitam ya. Door handle-nya chrome, disini aksennya juga black glossy karena dia tipe V. Polino pasisi ya, yang auto cuma sisi driver. Disini ada window lock, central lock, sudatik mirror, dan sudatik track. Kalo sih tipe G juga sama ya, sudatik track juga nih. Di bawah ada cup holder, door pocket, dan speaker. Ini jog-nya manual ya. Disini ada pengaturan inclining, register, dan sliding. Transmisi ini emetic ya. Dua pedal dengan footrest. Disini ada tos membuka tanky, ini cup mesin. Airbag tiga ya, yang tujuh cuman venturer. Disini ada sensor parkir, indikator alarm. Ada cup holder, ini ada foot panel ya. Ada key AC juga dengan li-silver, untuk bahan dan sportnya hard plastic. Cuman saya akhirnya lagi cabut nih, makanya itu gak bisa starter ya mobilnya nih. Untuk speedometer, tipe V sama. Full color ya, yang full TFT. Di kanan sini dia saklar headlamp ya, dia sudah auto. Ada saklar vokan depan, di kanan sini ada pengaturan MID. Jadi, di kiri ada tombol, ada ini ya pengaturan wiper yang sudah intermittent dan bisa jatuh di tava waktu. Ada tombol audio string switch ya, disini. Ya, disini ada bluetooth teleponi. Satirnya kayak gini, modanya 3 palang ya, 4 palang. Airbag tadi tiga, pengaturan setir, tipe V ini lengkap ya. Lihat teleskopik nih. Cuma setirnya belum dijaduh, liat nih. Masih bahannya karet. Untuk disini, gak ada hand grip bagian driver. Sun visor, disini ada vanity mirror dengan card holder. Yang dalam punya nih, yang tipe V. Disini gede ada lampu kabin. Cuman dia, tipe V ini punya mid-red ya. Cuman saya lagi dicaput nih, hakinya nih. Disini ada tempat kacamata, sepi yang tengah dia day night view. Ini ada hazardnya nih, sama jam digital. Head unitnya, tipe V ini udah span engine nih. Dan dia support Apple CarPlay sama Android Auto ya. Ini padahal gak disebut loh di brosur. Tipe ini udah Apple CarPlay sama Android Auto. Jadi ini tipe V sama Venturer ya, yang udah dapet Apple CarPlay sama Android Auto nih. Tipe G malah belum ada. AC disini sama ya, dia digital, dia climate control. Pengaturan rasumberan, ini lengkap nih. Sampai ke kacara-kacara atau fandivogar. Ini redivogar. Di bawah sini aja ada ini ya, ionizer. Ini cuma di tipe Luxury sama Venturer. Kalau tipe selain itu gak ada ya. Ini ada Eco dan Promot, ini standar semua tipe dari zaman previous lift. Stable control juga mulai dari face lift ya. Semua tipe nih. Mau tipe G, V dan Venturer semua tipe dapet. Disini ada 4 outlet, laci penyimpanan dengan 2 buah cup holder. Ini transmisinya sama ya, Matic. Dia giratnya 6 speed dengan mode tritonic. Cuma belum ada pedal safe. Part baik sini mechanical, ujungnya chrome. Ini ada cup holder ya. Armbrace-nya kulit. Disini gak ada laci penyimpanan nih, yang alem. Jok tipe V dia fabric ya, belum kulit. Seat bed disini dengan Hegistar. Hand grip disini mode retrack. Sun visor disini lengkap dengan vanity mirror. Belum ada, udah ada lampu ya tipe V ini. Ini airbag sisi penumpang depan. Laci disini ada cooler box. Di bawah sini juga sama ya. Dia self opening nih, tipe V. Ini ada cup holder ya disitu. Ini yang lewat dari dot ringnya. Sekarang kita lihat ke baris kedua. Yuk. Di baris kedua sama kayak di depan. Ini dot ringnya sama ya. Ini fabric. Disini door handle-nya chrome. Disini aksennya black glossy ya. Dengan di silver. Di bawah ada cup holder, door pocket, dan speaker. Duduk di baris kedua. Ini lega ya. Ini ada space sebenarnya di lima jari nih. Di sisi driver yang lengkap dengan si pocket. Begitupun di sisi penumpang depan. Dan mulai dari tipe G luxury, dapet meja lipat ya. Kalau tipe G biasa kan gak dapet. Ini G luxury dapet ya. Meja lipat nih. Maksimal 10 kilo. Disini juga sama nih. Ada meja lagi maksimal 10 kilo. Ini ada rear side entertainment ya. Mau ada tipe V. Ada power outlet. Ini penggerak belakang ya. Makanya ada tanden ini yang tinggi. Dan ini layout dari dashboard dan dot ringnya. Kijang Innova tipe V luxury bensin. Perbeda sama tipe V biasa cuman ini ya. Ayoinan disini sama interiornya jadi full black. Gak coklat kayak di tipe biasa. Disini ada dapet blower ya. Dia dengan speed fan nih buat meredupin ambil lightnya. Tisi AC tetap sama dua sisi. Hand grip bakal disini retrek lengkap dengan hook. Disini ada lampu baca ya. Melody. Disini dia seatbeltnya rapi ya. Dan tipe V luxury ya cut and seat. Jadi begitu pun tipe G juga sama ya. Cut and seat kayak gini. Ini udah gak ada siba tiga titik ya. Makanya di tengah sini. Ada lampu baca dan masing-masing. Ini ada amres nih. Di tiap row-nya. Di bawah sini ada cup holder. Tetap bisa didepet ya kursinya nih. Water stumble. Jadi kayak kursi bangku biasa lah. Untuk headroom baris kedua dia tergolong lega. Nah ini kursinya sliding nih. Mau maju mundur sama nih. Yuk sekarang kita lihat ke bagasi. Baris ketiga nih. Sebelum kita coba duduk. Kita cek bagasi belakang. Nah di baris ketiga nih. Kalau misalkan posisi sliding paling maju mentok. Nih masih ada space nih. Tiga jari. Cuma disini. Kayak gini ya. Kalau mundur dia ngepas. Di belakang sini tetap ada kisi AC. Hand grip belakangnya retrek. Ada cup holder. Seatbelt disitu masih keliatan tanjelannya. Headrest tiga tiganya gistable ya. Kayak gini. Pelipatan jel 50-50. Nih headrest setengah ya. Dan ini seatbelt tiga titiknya nih. Disini. Ini spesiesnya kayak gini ya. Di belakang tuh. Untuk headroom baris ketiga. Pas-pasan ya. Ini saya ada spesies sedikit. Buat orang setinggi saya nih. 178. Ini karena sini cuma ada cup holder. Yuk kita lihat ke bagasi belakang ya. Ini gak sama nih. Kursinya harusnya dilepet. Dia want to stumble. Ini top leather isofix. Untuk lamp belakang. Dia tromol. Cuma stop lamp. Sayangnya gak ada perubahan ya. Masih tetap bawa kelam nih. Bahkan tipe G. Sama frame turut kalian pun gak ada yang berubah nih. Tetap aja bawa kelam. Tepat sekarang dia di framing hitam ya. Di bagian atas sini. Ini tipenya 2000 cc. V. Karena luxury cuma keluar varian bensin ya. Kalau dieselnya gak ada. Ini gak ada framingnya disini. Black glossy. Udah ada kamera mundur ya. Semua tipe. Ini Innova Luxury nih. Cuma disini kita gak bisa bawa ke bagasi ya. Karena dia pake tombol nih. Dan akhirnya juga kemudian lagi dilepas. Di belakang sini dia dari wiper. Redivugger. Hemet stop lamp. Dengan apple spoiler. Dan antena model. Shark fin. Semua tipe ya. Dan ini. Desain di belakangnya secara overall. Kijang Innova. Tipe V. Bensin Luxury. Untuk sesuai parkir dia. Empat titik dan rata body ya. Kenapa tiba-tiba malah gak rata body nih. Malah dikasih tonjelan tuh. Ini penggerak belakang ya. Banserp dia disitu. Untuk buka tanki. Banser tanpa timbal ya. Untuk sisi penumpahan depan sama nih. Kayak di driver. Joknya belum elektrik. Cuma ada pengetelan reclining dan sliding. Dan karena ini Nik 2021. Dia makanya punya apar nih. Posisi aparnya dia disini nih. Alias ala pemadang api ringan. Dan karpet yang di sisi penumpahan depan. Jadi ini ya. Ada bolongan kayak gini nih. Jadi beda sendiri sama yang Nik 2020. Serta nilai oti transportnya secara for all dari penumpahan depan kayak gini. Tuh. Untuk air perpenumpahan depan bisa dipadamkan. Ini penelan kayak gini ya. Dia coklat agak gelap. Untuk mesinnya. Karena nih bensin. Dia 1 TR. 2 Bensinnya pas silinder. Dengan 2 VVTi. Bertenaga 139 PS. Torsinya 183 Nm. Disini modula base-nya ya. Untuk kram mesin disini dia sudah dicat. Ya CKD. Untuk karpus ini sama ya. Dia sudah dicat. Tapi yang varian bensinnya memang gak ada perdam. Untuk drive-nya dia pepenggerak roda belakang. Oke. Dan begini video saya mengenai. Kijang Innova. Tipe V-Bensin yang dokseri. Terima kasih telah mengisikan. Sampai jumpa di video saya berikutnya.